Sebanyak 17 sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat berhasil diamankan dalam operasi yang digelar Polres Pasuruan. Dengan menerjunkan anggota dari Sabara, Sat Narkoba, dan Sat Reskrim yang dipimpin langsung oleh Kabak Operasional Polres Pasuruan. Kegiatan ini memang sengaja digelar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk menciptakan suasana kondusif pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru sehingga dapat berlangsung dengan tentram. Antisipasi adanya balap liar, karena ada indikasi memang di atas jam 12, ada di salah satu titik itu terindikasi adanya balap liar. Laksanakan patroli skala besar itu, antisipasi salah satu CIPKON untuk menghadapi Tahun Baru dan Natal. Natal Tahun Baru sehingga nanti pada saatnya kondisi wilayah, harga kondisi wilayah, Pak Sulor sudah berusia. Operasi ini tidak hanya pada balap liar, namun juga beredaran narkoba dan tindak kriminal yang ada di jalanan. Kegiatan serupa akan diadakan sewaktu-waktu dengan melihat situasi di lapangan dan informasi dari warga. Dari Pasuruan, Sia Ulhak, PBS TV